Hai story Hai teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel alfianeyati lihat itu bukan channel yang penting juga dan tidak usah di follow tidak tidak usah di sub follow Instagram tidak usah di subscribe tidak usah di like juga tidak tidak perlu di-share memang tidak perlu tapi kalau emang kalian butuhkan silahkan ditonton silahkan diambil manfaatnya Oke nah kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara mecah suara tapi dengan cara saya ya jadi beberapa hari lalu saya dapat request di Instagram gimana sih cara mecah suara dan sebenarnya sering sekali saya dapat request kayak gitu sampai kemudian ada yang minta bikinlah tutorial nah sekarang punya temen ini temen-temen gokil-gogilan temen berjuang temen jomblo eh gua aja jomblo lumah kagak dan selesai juga ada muridku dia nggak mau di frame katanya takut populer Oke ngantur banget ya apa dadasannya Selamat datang temanku Bu Chandra Bu Chandra Mbak Chandra selamat datang Terima kasih sudah menemani saya sebelum kalian komplain suaranya dia nggak bagus-bagus sama jadi jangan berharap lebih ya tajem banget ngomongnya Oke kembali ke topik bagaimana cara mecah suara itu sebenarnya kompleks sekali ada macam-macam cara gitu yang pertama kalau kita tahu teorinya enak dari musiknya jadi intinya mecah suara itu ketika melodi ada di nada do ya maka kita bisa membunyikan melodi kontranya itu di nada minya kita bisa ambil nada kanternya nah sekarang coba kita praktekkan antara saya dengan Chandra Mbak Chandra yang Nina Bobo Nina Bobo ya sekarang aku yang Nina Bobo bareng tiga empat Nina Bobo Nina Bobo nah yang sulit dari muka suara adalah baik si melodi utama atau melodi kanternya itu harus bertahan sama nadanya ya gimana rasanya Mbak bertahan di nada yang sama cukup sulit nah itu baru satu nada nah contoh lagu ada lagu uh burung 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 bernyanyi maka santrinya itu ya coba tuh wah ini videonya ngalir aja ya guys enggak akan kuedit juga enggak bisa video sebenarnya disitu ada murid yang bisa kukaryakan tapi biarkan dia berkarya sendiri oke ketemu belum Nah kita ambil rapnya aja karena untuk ngasih contoh bagaimana cara mencah vokal burung-burung 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 pun bernyanyi bunga pun tersenyum melihat kau hibur hatiku mekan kembali terhibur simfoni pasti hidupku kan bahagia Nah itu tadi caranya gimana caranya ya kita tahu teorinya gitu maksudnya upayakan tahu teorinya nah terus kalau aku orang-orang bisa enggak aku enggak enggak belajar musik enggak belajar teori musik bisa enggak kalau mencah sesuai keyakinan bisa sebenarnya itu namanya dengan namanya alamiah natural atau misalkan dengan feeling orang bilang sering dalam feeling tipsnya bagaimana sering-sering dengerin lagu yang ada pecahan suaranya kemudian yang tirukan suara pecahannya itu jadi jangan ditiru melodi utamanya oke ya banyak banget lagu-lagu yang yang ada pecahan suaranya contoh lagunya itu lagunya siapa lagunya megan trainer megan trainer sama siapa John Legend di pada saat ada bagian rap gimana John Legend sama megan trainer tuh mecah suaranya si megan suara satu jenisnya suara dua nah itu bisa-bisa kalian ikuti suara duanya coba caranya mendengarkan semakin sering teman-teman berlatih ketika ada lagu yang tidak ada suara duanya atau atau tidak ada kontra penurunan cobalah dikasih sebisa-bisanya aja seenak-enaknya aja jadi itu sudah masuknya karena harmoni nah saya pengertian harmoni-harmoni itu kan dua nada atau lebih ketika dipunyikan bersama antar dengan enak kalau teman-teman merasa nyaman dengan suara dua itu aja tapi kalau enggak cari sampai nyaman gitu jadi prinsipnya adalah gimana caranya bisa berlatih suara dua ya harus sering-sering nyanyi berarti istilahnya enggak ada benar atau salah yang penting indah ini kalimat dosen saya waktu itu dosen musik saya Bapak suwarta Z2 beliau mengatakan di dalam seni khususnya musik yang tidak ada yang salah atau benar yang ada hanya indah sama belum indah nah kalau belum indah ya diindahin gitu kalau udah diindahin ya dinafkain hehehe oke ya itu yang pertama tips pertama memang belajarlah teorinya tips yang kedua sering-sering mendengarkan lagu yang sudah dipecah dan berusaha untuk membuat pecahan sendiri jadi otomatis harus suka nyanyi yang ketiga ini kalau ada grup paduan suara gabung karena paduan suara itu jelas dia menyanyi di empat suara berbeda paling tidak ada supran atau tenor bass nah ketika kita sering mengasah diri kita bernyanyi paduan suara otomatis pendengaran kita akan terbiasa dengan suara yang berbeda dan itu juga akan berpengaruh ke sana hanya memang prosesnya tiap orang tuh lain-lain ini yang 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 bisa dibilang ajaib dari proses musikalisasi itu adalah proses proses musikal seorang itu adalah ada orang yang berhasil atau bisa menguasai musik dengan kapasitas tertentu melalui jalur akademis ada yang bisa menguasai musik dengan kapasitas tertentu melalui jalur by experience dan juga saatnya dengan kegiatan itu gitu Nah itu kira-kira yang yang mungkin bisa saya sampaikan di vlog kali ini dan untuk menutup karena sudah 7 menit saya akan coba mainkan dua lagu eh satu lagu aja satu lagu dengan Mbak Chandra yang suaranya tidak merdu ya sama sekali nggak ini mematih pasaran mulut ya ini lagu dari ciptaan dari Mas Pongki yang kemudian dinyanyikan oleh Almarhum Keresya dan ini adalah salah satu lagu favorit saya Are you ready? No! Lai! Di lagu ini aku akan kasih suara dua I'm ready ya satu lagu nya Tidak memahami maksud amatmu Perjalanan berarti Kesehatanku Ambuli aku yang telah Memasuki kehidupan karyak Mencari jalan dalam hatimu Aku tahu ku takkan bisa Menjadi seperti yang engkau minta Namun selama nafas terhentus Aku kan mencoba Aku tahu dia yang bisa Menjadi seperti yang engkau minta Namun selama aku bernyawa Aku kan mencoba Menjadi seperti yang engkau minta Ambuli aku yang telah Memasuki kehidupan karyak Coba mencari jalan dalam hatimu Aku tahu ku takkan bisa Menjadi seperti yang engkau minta Namun selama nafas berhentus Aku kan mencoba Aku tahu dia yang bisa Menjadi seperti yang engkau minta Namun selama aku bernyawa Aku akan mencoba Aku akan mencoba Menjadi seperti yang engkau minta 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 Namun selama aku berjawab, aku akan mencoba, menjadi seperti yang kau minta. Seperti yang kau minta, aku akan mencoba, menjadi seperti yang kau minta. Oke, nah, tapi kalau kalian, teman-teman sudah menguasai bagaimana cara membuat suara dua, pesan saya satu, jangan sampai ngalahin suara satu. Nah, makanya tadi pada saat bu Chandra, empu lagi, mbak Chandra, dia masih mbak-mbak kali, de Chandra, oke. Suara satu, aku berusaha menahan suara itu sendiri, karena suara aku sudah keras, jadi aku berusaha melahan. Nah, itu yang asik dalam proses menyanyi dua suara itu di situ. Jadi, ketika teman kita sebagai melodi utamanya, jangan sampai kalah. Nah, yang saya ambil tadi, pada kontran anda yang range tinggi. Sebenarnya bisa juga yang range rendah, tapi yang lebih mudah itu range sebelah tingginya. Nah, misalkan, coba satu ref lagi, mbak. Aku tahu ku takkan. Ini apa ya? Aku tahu ku takkan. Segitu ya tadi ya? Ini yang gak aku lupa. Maaf ya, aku lupa. Oh, sorry, sorry, sorry. Oke, oke, oke. Tunggu, tiga, satu. Aku tahu ku takkan bisa. Menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama aku berjawab. Namun selama lepas berkembus, aku kan mencoba. Sorry, sorry, sorry. Aku tahu dia yang bisa. Menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama aku berjawab. Aku kan mencoba. Menjadi seperti yang engkau minta. Yang lainnya, aku agak kesusahan pemirsa karena aku lebih suka ngemenar tinggi. Aku ngemenar tinggi hati orangnya. Oke, baik. Sementara itu dulu yang bisa saya bagi. Terima kasih. Terima kasih. Benar-benar udah kuburin saya. Dan kalau misalkan masih juga belum nemu gimana caranya, ya bisa belajar secara khusus di Les Mokal Bapak Bawo ya dengan orang yang memang sudah ngerti. Nah, ini aku cerita bukan karena aku pakar, tapi berdasarkan pengaraman. Oke, mohon maaf light buddy. Eh, mohon maaf light buddy. Sampai ketemu di lain kesempatan. Daaaah.